Sebagai bentuk kepedulian atas dampak dari penyusahaan harga BBM yang sangat dirasakan masyarakat khususnya pada nelayan, Pol Dagorontalo kembali membagikan bantuan sosial berupa 250 paket sembako kepada warga di Desa Tonggu Kecampatan Bone, Pantai, Kebupaten Bone, Pulau. Untuk meringankan beban masyarakat khususnya para nelayan atas dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi, Pol Dagorontalo kembali membagikan bantuan sosial kepada korban yang berada di Desa Tonggu Kecampatan Bone, Pantai, Kebupaten Bone, Pulau. Adapun bantuan sosial berupa 250 paket sembako diberikan kepada para nelayan tradisional, nelayan ikan tuna, serta para ABK. Kami melakukan kegiatan peki sosial memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di Kecampatan Bone, Pantai ini khususnya di Pulangih, khususnya bagi masyarakat nelayan, ABK, kemudian nelayan ikan tuna, kita berikan bantuan sebanyak 250 paket, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan saudara-saudara kita yang terdampak. Sementara itu warga yang menerima bantuan memberi apresiasi kepada Pol Dagorontalo. Karena hal tersebut nilai dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat pasca kenaikan BBM bersubsidi. Sudah mendapatkan bantuan apalagi dalam keadaan BBM naik begini, ya kami sangat bersyukur untuk para nelayan. Selain itu pemberian bantuan sosial masih akan terus dilakukan Pol Dagorontalo sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat agar merasakan langsung dampak penyesuaian BBM. Sabir Rahman Mimosa TV, Muartakan.